Pedera dari sejumlah tokoh di Indonesia menyampaikan niat untuk maju pada Pilkada Serentak 2020. Mulai dari anak Presiden Jokowi, anak Kuwa Pres Ma'ruf Amin, hingga anggota keluarga dari para pesohor berniat maju Pilkada Serentak 2020. Mulai dari anak Presiden Jokowi dan anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan niat untuk maju di Pilkada Serentak 2020. Tidak hanya mereka, namun beberapa nama anggota keluarga dari beberapa pesohor di Indonesia juga berniat maju Pilkada Serentak 2020. Anak Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menyampaikan niatnya akan maju pada Pilkada Serentak 2020. Ia telah mengikuti fit and proper test pada Sabtu 21 Desember 2019 lalu. Putra sulung Jokowi ini sempat memberikan pernyataan dirinya tidak mau masuk politik. Ia telah mendaftar sebagai calon wali kota Solo melalui DPD-PDIP Jawa Tengah. Namun hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada pada PDIP. Kini ia masih menunggu rekomendasi dari PDIP untuk maju pada Pilkada Solo 2020. Selanjutnya, Bobi Nasution yang akan maju pada Pilkada Medan. Namanya dikenal masyarakat luas setelah ia menjadi menantu dari Presiden Jokowi. Ia mendaftarkan diri menjadi calon wali kota Medan melalui Partai Golkar. Sempat beredar kabar akan rencana membangun politik dinasti. Namun hal tersebut dibantah tegas oleh Bobi. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan. Siti sempat mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Jalan Raya Parakan, Pamulang, Tangerang Selatan pada selasa 22 Oktober 2019. Dalam mencalonannya ia didukung oleh Partai Hanura. Dikutip dari Tribun Medan.com, Kamis 2 Januari 2020, ia juga mengaku tak ingin memanfaatkan posisi ayahnya yang kini menjadi orang nomor dua di Indonesia. Selanjutnya, keponakan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla juga ikut mendeklarasikan untuk maju pada pemilihan wali kota Makassar 2020. Munafri Arifuddin masuk dalam bursa calon bersama 15 pendaftar lainnya. Terakhir, Mumtaz Rais, putra ketiga Amin Rais. Terpampang Baliho bergambar Mumtaz di simpang tiga gamping Sleman pada Jumat 25 Oktober 2019 lalu. Di Baliho tersebut terdapat tulisan Slemanial 2020, milenial untuk Sleman. Mumtaz Rais, Wiryo Sudarmo, MPA, hashtag putra asli Sleman. DPP Pan sudah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut pada 26 Desember 2019 lalu. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com. Terima kasih telah menonton!